Oke, kangen sekali ya, ini sudah semester 2, Ibu baru pertama ini di semester 2 kita ketemu Google Meet dan kita akan sama-sama belajar tentang bioteknologi. Oke, pastikan kalian sudah dalam keadaan siap ya, artinya sudah mandi, sudah sapan dan sudah siap menerima pelajaran dari Ibu. Oke, anak-anak sekalian, sekali lagi Ibu ingatkan bagi kalian yang baru masuk, silakan tuliskan nama dan kelas bagi yang baru masuk karena itu sebagai bukti kehadiran kalian. Oke, sebentar ya Ibu ada telepon dulu dari Monenden. Assalamualaikum teh. Oke, sekali lagi silakan tuliskan nama dan kelas bagi yang sudah masuk di Google Meet ini. Oke, adik-adik, adik-adik, ini kebiasaan Ibu ngerekam di YouTube ya. Oke, anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi supaya acara ini atau pembelajaran ini lebih hikmat, mari kita sama-sama ucapkan Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita sama-sama berdoa dulu ya, berdoa untuk mendapatkan ilmu. Robi zidni ilma war zidni fahma. Amin. Oke, sekarang Ibu akan masuk kelasnya langsung kepada pembelajaran. Jadi, pada pertemuan kali ini kita akan membandingkan nih, kalian mungkin sering ya dengar kata bioteknologi. Kemarin juga sudah Ibu share di Google Classroom tentang bioteknologi. Nah, sekarang Ibu ingin ngecek nih, kalian tahu nggak sih bedanya antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Kemudian bagaimana menerapkan konsep bioteknologi konvensional ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana peranannya? Dan kita akan mencoba melakukan, merancang nih ya, merancang praktikum yang ada kaitannya dengan bioteknologi konvensional. Oke, Ibu akan langsung share. Sebentar, Ibu akan share materinya. Di layar kalian, apakah sudah muncul? PowerPoint, Ibu? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Terima kasih. Sudah, Ibu. Oke. Sedikit Ibu ingin mengulang kembali apa yang sudah Ibu share di Google Classroom ya. Barangkali ada yang memang belum mengerjakan atau kita ingin Ibu, Sampai nggak sih pesan Ibu yang Ibu sampaikan di materi itu kepada kalian gitu ya. Oke, tentang bioteknologi. Ketika kita membahas bioteknologi, maka kalian pasti sudah sering mendengar kata bioteknologi. Di layar ini ada gambar-gambar ya. Oke, kita sebutkan satu persatu, kanan, atas, pojok, itu apa? Yogurt. Yogurt, oke. Puyum, Bu. Maaf, Puyum di mana? Kamu, coba dilihat dulu layarnya, ada Puyum. Oke. Yogurt, sudah yogurt. Sampingnya, ini yang lagi viral ini. Apa? Hidroponik. Hidroponik. Oh, gitu. Oke, oke, oke. Berarti ini ada perbedaan nih yang tampilnya. Oke, sebentar. Kenapa ya? Oke, berarti jangan pakai itu ya? Oke. Ini, oke. Sekarang belum masuk. Kalian terlihat enggak di Ibu? Layar, layar apa namanya? Layar kalian sudah lihat PPT Ibu, belum? Enggak ada, Bu. Enggak ada, oke. Sebentar ya. Eh, ada Zaki Eng. Sik. Oke, sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sekarang sekali lagi. Pojok kanan atas apa? Yogurt ya. Yang tengah itu apa? Vaksin. Vaksin. Oke, yang paling kanan, kiri, kiri, atas? Tempe. Bawahnya, pojok, kiri, bawah. Kira-kira itu apa? Kecap. Kecap. Kecap, oke. Di samping kecap. Tomat yang ada jeruknya itu, Bu. Tomat yang ada jeruknya. Oke. Ada ya, tomat yang ada jeruknya. Oke, kita langsung masuk. Rata-rata 90 persen ya sudah terjawab itu apa gitu ya. Nah, tetapi sekarang kalau kita lihat begini. Oke, kita masuk. Yang ini, yang Ibu tunjuk ini apa? Donat, eroti. Iya betul, ada donat, ada roti. Yang ini? Puyum. 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 Oke. Yang ini? Sape. Hah? Sape, yang ini? Sekarang, Ma. Yang ini? Sapi. Sapi, eh. Iya, sapi kan? Sapi. Ini siapa yang jawab? Kenapa kamu ragu? Ini betul, sapi. Rada montok ya, sapinya ya? Iya, bukan itu. Terlalu besar, ya. Oke, sekarang yang ini apa nih? Lemon tapi tomat, Bu. Lemon tapi tomat. Oke. Betul ya, ini betul jawabannya. Ini namanya lematos. Lematos itu gabungan dari buah lemon dan tomat. Juga ada wangi bunga mawar. Jadi kalau dikupas, nih. Yang tercium itu bukan wangi tomat. Tetapi yang tercium itu adalah wangi bunga mawar. Kebayang ya, wah enak kayaknya kalau dimakan. Oke. Nah, kira-kira nih dari empat produk ini, kamu bisa nggak memprediksi kira-kira ini termasuknya bioteknologi konvensional ataukah bioteknologi modern? Ada yang tradisional sama modern, Bu. Oke. Kira-kira yang tradisional, yang mana yang konvensional? Nomor satu sama dua. Satu dan dua. Yang bioteknologi modern yang mana? Tiga sama empat. Tiga dan empat. Oke, betul ya jawabannya. Jadi dari sini saja, Ibu harap kamu bisa membedakan antara bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kira-kira bisa nggak membedakan? Bisa, Bu. Bisa. Coba silahkan. Bolehlah ya, dibuka mic-nya. Kira-kira apa sih bedanya bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern? Boleh, Sok. Tulis, sebutkan nama dan kelas. Saya, Bu. Oke, siapa namanya? Pras Setia Baruna 9D. Oke, silahkan Pras. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang memanfaatkan secara langsung mikroorganisme seperti bakteri maupun jamur secara langsung. Enzim yang dihasilkan mikroorganisme dan melibatkan proses fermentasi untuk menghasilkan produk atau jasa. Kalau modern? Yang lain? Oke, itu bagus sekali ya. Kamu sudah bisa membedakan bahwa konvensional itu memanfaatkan mikroorganisme. Jadi, seutuhnya mikroorganisme itu dipakai. Karena apa? Mikroorganisme itu diminta atau diharapkan bisa menghasilkan enzim yang dapat memproduksi produk baru. Kamu makan singkong, contohnya. Beda enggak rasanya dengan peyem? Beda ya. Tentu kalau singkong itu keras kalau dimakan langsung. Tetapi kalau peyem itu beda rasanya. Sama halnya dengan yang lain. Ketika kita makan tempe, juga kalau kedelainya saja itu akan lebih banyak gizinya ketika kita makan tempe dibanding dengan kedelai saja. Seperti itu. Nah, ini kalian mungkin sudah bisa melihat ya kemarin yang di video yang ibu share perbedaan antara konvensional dengan modern. Jadi, bedanya tadi sudah diungkapkan oleh Baruna. Bahwa kalau konvensional itu seluruhnya si mikroorganisme itu bekerja. Tetapi kalau modern itu sebagian. Misalkan bagian sel tertentu dari organisme tersebut. Namanya misalkan DNA-nya saja. Ini biasa disebut DNA rekombinan. Jadi, DNA-nya saja yang membantu proses bioteknologi. Bukan tubuhnya, seluruh tubuhnya. Seperti itu. Dan kalau sudah ketahuan ya ketika hanya bagian tubuhnya saja berarti ini membutuhkan teknologi yang canggih dan mahal. Ini ciri dari bioteknologi modern. Jadi, tidak bisa kita sembarang orang melakukan bioteknologi konvensional. Karena butuh teknik yang canggih dan butuh biaya yang cukup mahal untuk bisa melakukan ini. Dan ini beberapa produk dari bioteknologi modern ini biasanya dilakukan atau diproduksi oleh para ilmuwan. Seperti vaksin. Kan kita tidak bisa. Aduh, sekarang ini corona. Ayo kita bikin vaksin yuk biar sehat. Biar tidak bisa. Tapi ada penelitian tertentu. Kemudian baru bisa dihasilkan vaksin untuk disebarkan ke seluruh kita. Termasuk kita. Nanti pada saatnya akan mendapatkan vaksin tersebut. Nah, yang ingin Ibu tekankan pada pertemuan kali ini lebih kepada bioteknologi konvensional. Nah, tadi Barunas sudah mengungkapkan bahwa ketika berbicara bioteknologi konvensional, maka katanya ada teknik fermentasi. Kita langsung saja kepada teknik fermentasi yang dimaksud itu seperti apa. Oke, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar roti coklat. Kamu sadar tidak sih apapun roti yang kamu makan? Kalau dibuka di tengahnya, ternyata ada banyak bolong-bolongnya. Ya, roti apapun. Oke, kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Raya bu, Raya. Oke, Raya. Oh, Raya hadir. Oke, silakan Raya. Kan dari raginya itu, didiemin. Ntar jadi ada karbon dioksidanya. Ya kan? Nah, terus ketutup sama terigu. Jadi nggak bisa keluar. Terus pas nanti dimasak, jadinya rongga-rongga. Oke, keren. Bagus. Jadi kayaknya ibu nggak perlu capek ya membahas tentang ini. Oke, betul ya. Nah, ketika membahas fermentasi ini, maka membahas tentang reaksi anaerob atau pernapasan anaerob. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Raya tadi. Jadi kan ketika semua roti nih, roti apapun, pasti bahan dasarnya terigu. Kenapa terigu? Karena terigu itu ada karbohidratnya. Nah, semua roti pasti pakai ragi. Kenapa? Karena dialah yang nanti akan melakukan proses fermentasi. Ketika terigu dicampur dengan bahan-bahan yang lain plus si ragi itu, maka nanti kalau udah jadi adonan nih, disimpan dulu biasanya ya. Nah, ibu kalian kalau misalkan bikin roti, udah jadi adonannya itu disimpan dulu. Ditutup di tempat tertutup atau biasanya ditutup sama serbet. Nah, kenapa ditutup sama serbet? Betul tadi. Karena akan melakukan pernapasan anaerob di mana si ragi ini bertugas mengubah karbohidrat yang ada di dalam terigu menjadi etanol atau alkohol dan karbon dioksida. Tepat sekali tadi jawaban Raya ya. Ketika katanya kan udah adonan nih. Berarti si ragi itu ada di dalamnya. Nah, ketika dia melakukan perspirasian aerob nih, nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida salah satunya. Si karbon dioksidanya itu nggak bisa keluar karena ketutup sama adonan. Kebayang ya? Nah, semakin besar, semakin besar nanti dia akan menghasilkan rongga-rongga tertentu di kuenya, eh di rotinya. Seperti itu. Betul ya, tepat sekali. Nah, sekarang bahasan kita bukan hanya roti ya, tetapi juga ada tape. Kalau roti, tadi bahan dasarnya itu si terigu ya. Kalau tape, singkong. Ini kurang lebih sama prosesnya. Jadi, di singkong itu dia mengandung pati atau amilum. Si amilum ini nanti sama raginya, di dalam ragi itu ada aspergillus, ada sakaromises, ada asetobakter. Nah, si aspergillus ini dia bertugas untuk mengubah amilum menjadi glukosa. Makanya peyem manis. Nah, setelah itu si glukosa itu sudah diproduksi nih. Nah, nanti si sakaromises ya di dalamnya mengubah glukosa menjadi alkohol. Makanya biasanya suka rada nyireng-nyireng si peyem. Nah, itu karena ada alkoholnya. Nah, kemudian kalau sudah nyirengnya terlalu lama, biasanya suka rada kecut, rada asem ya. Nah, karena si bakteri asetobakter ini mengubah alkohol yang ada di dalam peyem menjadi asam cuka. Jadi, seperti itu. Makanya kalau peyem itu adalah waktu yang baik untuk memakannya. Kalau kamu lebaran, misalkan ini mati lu hari day, kata orang tua. Ini dimakannya tiga hari lagi. Karena apa? Karena supaya manis. Kalau lebih dari itu, tersengat ya bau alkohol, seperti itu ya. Nanti lama-kelamaan akan dihasilkan juga asam cuka. Nah, ini bioteknologi yang perlu kalian tahu ya. Kenapa tape yang asalnya dari peyem, dari singkong, bisa jadi peyem yang enak. Itu seperti ini proses bioteknologinya. Kemudian, tadi kata siapanya, ibu lupa. Oh, Nadia, ibu ingin your heart. Nah, kalian juga perlu tahu ketika kamu membuat your heart dari susu, itu bagaimana sih reaksinya atau prosesnya. Ketika kita membuat your heart dari susu, susu itu, di dalamnya itu kandungannya ada laktosa, ada protein, sama lemak. Nah, masing-masing ini dia akan diolah oleh mikroorganismenya. Nah, si laktosa ini dia akan diurai dulu. Jadi, glukosa sama galaktosa. Nah, sama si bakterinya itu, si galaktosanya diubah menjadi asam pirupat dan asam laktat. Nah, kenapa your heart rasanya asam? Karena laktosanya itu diubah menjadi asam laktat, gitu. Nah, terus kenapa, bu, agak-agak menggumpal? Karena protein atau kaseinnya itu diubah menjadi asam amino dan peptida. Nah, terus lemaknya dijadikan asam lemak sama bakteri-bakteri yang ada di biang your heart, gitu ya. Nah, ini asam amino sama asam lemak itu makanan yang cocok buat si mikroorganisme yang kita masukkan tersebut. Jadi, aja asam laktat, seperti itu. Itu secara bioteknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, sebenarnya harusnya dipostingnya kan hari Sabtu ya, setiap hari Sabtu. Tetapi, karena kita jadwalnya hari Senin, maka ibu akan menyampaikan apa yang akan ditugaskan di hari Sabtu. Nah, tugasnya adalah, sebenarnya ibu sudah posting sih di Google Classroom. Kalau kalian lihat, di Google Classroom itu, ibu sudah menambahkan LKS atau LKPD, lembar kerja siswa. Sebentar, ini ibu akan share. Terlihat tidak, lembar kerja di kalian. Oke, terlihat ya. Oke, lihat anak-anak. Kita akan melakukan praktikum tentang bioteknologi. Tetapi, kenapa ibu kasih dulu penjelasan sebelumnya, supaya kalian paham yang kalian lakukan itu, bukan hanya sekedar meracik makanan. Misalkan, ini masukkan terigu, masukkan ragi, masukkan. Tanpa kalian paham prosesnya seperti apa, makanya ibu share dulu tentang teorinya. Jadi, kalian tahu misalkan, oh kenapa nih kue saya atau roti saya bantat, oh mungkin kurang lama nih disimpannya. Jadi, si bakteri-bakteri, eh bakteri. Jadi, si sakaramisisnya dia belum bernapas cukup banyak, seperti itu. Oke, yang akan kita lakukan adalah, kalian akan membuat salah satu produk bioteknologi. Kalian boleh membuat roti, boleh membuat payem, mau payem ketan, mau payem singkong. Kemudian, kalian juga boleh membuat your heart sesuai dengan keinginan kalian. Poinnya, di sini ibu ingin menunjukkan seperti apa sih teknik atau proses fermentasi itu. Nah, jadi kalian ketika membuat itu harus tahu. Kalian silakan pilih sesuka kalian. Nah, setelah kalian memilih nih, mau yang mana, nanti kalian bikin format rancangan kerja. Nah, format rancangan kerja ini nanti dikumpulkan hari Sabtu depan. Atau, kalian gini nih, kalau misalkan ibu, saya memang enggak mau formal, boleh ke diskusi, silakan, boleh diskusi. Jadi, kamu nanti tertuit judulnya mau apa. Udah gitu tujuannya apa. Alat dan bahan yang kamu perlukan, apa saja, dan bagaimana cara kerjanya. Ibu sengaja mengosongkan, ini karena ibu pengen kamu mencari sendiri, dan mana yang pilih yang kamu rasa itu cocok dengan kamu. Oh, saya yang ini nih, seperti ini. Siapa tahu, ibunya, bapaknya, kakaknya, atau tetangganya kerja di Jiko Donat, atau apa ya, yang di Roti O Roti, itu kan enak gitu ya. Kamu bisa tanya juga ininya apa namanya, resepnya. Oke. Atau, misalkan, mau bikin biaya lebih, dan lain sebagainya, pokoknya memanfaatkan, ragi, dan ada proses fermentasi, seperti itu. Nah, nanti, kalaupun nanti si rancangannya ini tidak dikumpulkan, tidak apa-apa, yang penting ada konsultasi, yang penting kamu sudah kerjakan. Nah, di sini ada rancangan jadwalnya, kira-kira nih, sekarang, misalkan hari Senin, tanggal 22 Februari, kegiatannya apa? Google Meet dengan Bucitra, misalkan. Hasilnya apa? Membuat rancangan. Ini karena kita online, catatan guru, jadi ini dihaikan saja, biarkan saja. Terus, misalkan, besoknya, hari Selasa, kegiatannya apa? Membeli bahan-bahan. Hasilnya apa? Tuliskan. Dan seterusnya, pokoknya kamu tulisin apa yang kamu lakukan sampai jadi itu produk. Paham ya? Nah, nanti, setelah sudah siap, kamu bikin. Nah, kamu bikin, terus sudah bikin, boleh didokumentasikan, baru di foto, baru di video. Nah, baru kamu tuangkan apa yang kamu kerjakan itu dalam format laporan proyek. Jadi, tujuannya apa? Kenapa, bu, bedanya apa? Ini sebenarnya sama saja dengan yang atas, karena kalau yang atas itu nanti, misalkan, asalnya itu alatnya itu, bahannya itu terigu segitiga. Nah, ternyata pada saat kenyataannya itu, enggak ada tuh terigu segitiga. Jadi, kamu laporkan. Terigunya jadi terigu cakra kembar, gitu, ditulisin. Jadi, ada perubahan, seperti itu. Enggak apa-apa yang rancangannya tidak dibuat, tapi di sini harus dituliskan. Nah, jangan lupa juga tuliskan takarannya, misalkan terigu cakra kembar, misalkan berapa gram, harganya berapa, gitu. Kalau sekilo, misalkan 10 ribu, kamu hanya ngambil seperempatnya, berarti di sininya tuliskan 2.500. Tuliskan semua alat dan bahan yang kamu butuhkan, dan di sini nanti ada total harga, berapa kira-kira. Oke, setelah tahu nih harganya berapa, terus kamu nanti kan bikin nih si rotinya itu enggak ada berapa. Kalau roti ya, kalau Yohar nanti juga bisa mengadaptasi. Rotinya ternyata misalkan ada 10, sementara saya hanya 25.000 nih, Bu, keluar modalnya. Rotinya ada 10. Berarti satu roti itu, kalau kamu jual 5.000, berarti kamu untungnya 100% ya, karena modalnya aja 2.500 per satu roti. Nah, sampai-sampai paham seperti itu. Terus nanti di sini data pengamatan kayak tadi ya. Nah, yang penting di sini, di pembahasan. Ketika kamu membahas, kamu jangan, boleh sih, boleh kamu misalkan setelah dimasukkan ini ternyata apa, tetapi poin tadi, proses fermentasi yang ibu jelaskan tadi. Kamu bisa googling, kamu bisa searching. Terus, kalau misalkan hasil atau produk yang kamu buat itu berhasil, kamu tuliskan berhasil. Alasannya apa? Oh, berhasil. Karena saya uleni, terus saya tunggu misalkan 8 jam, bu, saya nunggunya enggak 1 jam, 2 jam, gitu ya. Sehingga si bakteri, eh, si bakteri Y, sehingga sakaromycesnya itu dia menghasilkan karbon dioksida yang banyak, sehingga mengembang, tidak bantat, dan seterusnya. Kamu jelasin. Terus, kalau, ini Maya, kalau misalkan gagal. Nah, kalau misalkan gagal, kamu tulisin. Bu, gagal. Kenapa gagal? Oh, bu, karena saya memanfaatkan berang yang ada, jadi si pernifanya itu udah lama banget, udah expire, gitu. Seperti itu. Jadi, pas ditunggu untuk mengembang, itu enggak mengembang-mengembang. Nah, yang pasti ketika kamu berhasil atau ketika kamu gagal, kamu tahu kenapanya. You know why, gitu ya. Kenapa gagal itu kenapa? Karena itunya, gitu. Karena anunya, gitu ya. Nah, terus tuliskan inovasi yang dilakukan. Misal, kan donat itu biasanya bulat ya, di tengahnya ada bolong. Ah, saya mau segitiga? Itu inovasi. Misal, roti. Misalkan roti itu warnanya biasanya kuning atau coklat. Ah, saya mah, bu, mau dikasih pandan, jadi warnanya hijau. Atau saya mah mau dikasih, ditambah buah naga, biar kaya vitamin C. Jadi, warnanya kemerahan. Seperti itu, itu inovasi. Bisa dari bentuk, bisa dari ukuran, bisa dari warna. Atau menambahkan zat-zat tertentu. Misalkan, bu, adik saya enggak suka sayur. Ah, saya mau bikin roti sayur, roti bayam. Di blender itu si bayamnya, masukin, ditambahkan. Dan selanjutnya, silakan kalian berinovasi. Tapi dituliskan. Nah, baru kesimpulan. Gitu. Ini ibu beri waktu, kan nanti ibu postingnya hari Sabtu nih. Tapi sudah ada di kemarin ya, yang Sabtu kemarin. Jadi, ini ibu beri waktu kurang lebih 10 hari untuk mengerjakan. Sebenarnya satu hari juga jadi. Dan ketika sudah jadi, kamu bisa langsung diberikan kepada adik atau kakak atau ibu ya. Terus minta testimoninya, enak apa enggak. Jujur ya. Oke, itu tadi AKPD bioteknologi bisa kamu dapatkan di Google Classroom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak? Bu mau nanya. Iya, Nadia. Kan tadi ada yang bagian inovasi, yang itu wajib? Sebaiknya sih, pasti harus ada inovasinya. Kalau misalkan ya, kamu misalkan, Udah aku enggak, Bu, pengen udah segitu aja. Minimal ukuran. Ukuran misalkan donat biasanya segede gini. Misalkan ya, kamu mau donat mini. Eh, tahu enggak donat Turki? Enak kan? Kamu searching deh di YouTube. Ibu sudah pernah bikin donat Turki itu kecil, segegelen, tapi mantap rasanya. Nah, itu bisa dicoba. Itu kan inovasi juga. Bahan-bahannya sama. Iya, Bu. Oke, yang lain. Kalau misalkan pizza nih, pizza gede. Ah, saya mau pizza mini. Ada lagi? Azmi, mau nanya Azmi? Iya, Bu. Oke, silakan, Baruna. Bu, kan tadi yang di tabelang pertama kan ada yang, jadi katanya yang hari pertemuan pertama, dapat apa, kesimpulannya apa. Itu berarti kita meet-nya tiap, kapan? Enggak. Sebenarnya kamu kalau submit-nya itu bisa via WA aja ya, Medsos juga bisa. Kamu bisa nanya langsung lah kalau itu. Itu, Pak, ini, Mas, secara ini, Bu, format ini ketika belum pandemi. Tapi karena pandemi, kita situasional lah. Walaupun enggak bikin rancangannya juga apa-apa. Yang penting kamu ada konsultasi sama Ibu-Bu, saya mau bikin ini, kira-kira ide-nya apa. Atau, Bu, saya searching-nya di internet, begini-begini bagaimana. Segitu juga sudah cukup lah. Kamu sudah melakukan rancangan. Seperti itu. Yang pasti mah nanti ada laporannya, ada produknya, ada dokumentasinya. Apalagi kalau pakai testimoni yang merasakan ya, untuk Ibu tercinta atau kakak tersayang. Boleh? Ibu akan tunjukkan ya. Gimana? Bu, testimoninya pakai video atau ditulis saja? Boleh ditulis, boleh difoto. Kan nanti misalkan ibunya senyum, makan, gitu ya. Atau misalkan di video. Ibu tunjukin ya, ini karya kakak kelas kamu ya. Ibu, share lagi. Bentar. Ini karya kakak kelas kamu. Ada yang tahun 2017. Ada yang tahun... Bentar, gitu mana ya. Ada yang tahun 2018. Kamu bisa searching aja di Citra Ditra Official. Nanti kamu cari. Klik playlist. Kemudian... Kok nggak muncul ya, Pak? Oh, ini. Klik playlist. Terus di sana ada banyak kir. Ibu pengen yang ini deh, biar keren. Bentar, bentar. Ini Jlebih. Jlebih itu makanan khas India. Dia dari khasnya fermentasi. Itu inovasinya bagus. Kalau ini, Ibu sukanya, dia... Mungkin ada yang kenal nih, ada tetangganya atau apa. Ini keren nih videonya. Ini ada Alphian. dia sekarang sudah kuliah. Mungkin ada yang kenal, Daud, Hendra, Kevin. Ini perkelompok ya, jadi karena kamu sendiri semampunya saja untuk dokumentasi. Nah, ini ada proses sainsnya. Dijelasin sama kelompok ini. Jadi jangan semata-mata masukkan terigu dan seterusnya. Nah, ini bagus nih. Ada sainsnya. Karena sedang pandemi, untuk dokumentasi, Ibu tidak memberatkan. Kalau kamu suka editing-editing, ini cocok, silakan. Tapi kalau tidak bisa karena keterbatasan dan lain sebagainya, cukup dokumentasi foto. Tapi kalau yang bikin video, Ibu izin ya, izin share di YouTube supaya kenang-kenangan nih. Mereka sudah pada besar nih. Dulu waktu kelas 3-nya seperti ini. Oke. Nah, kenapa ini enggak ada suaranya? Sebenarnya asalnya ada suaranya bagus. Karena, tapi Ibu cut, karena dia pakai musiknya yang kena copyright. Jadi sama YouTube-nya dihapus seperti ini. Ini asalnya mah kalau enggak salah mah lagunya Marsha. Jadi enak gitu. Tapi karena dihapus sama YouTube-nya, jadi hanya suara saja. Oke. Di sana ada proses adat dan pahan. Terus ada cara kerjanya seperti apa. Ini dimasukkan. Ini gabungan antara video dan foto. Jadi kalau misalkan ini, ya Ibu tahu ada yang kembar ya, Nabel sama siapa? Nabil ya. Silakan boleh bekerja sama ya, kalau Nabil sama Nabel. Karena di kelas kan, di rumahnya ya, boleh silakan saling membantu. Tapi untuk pelaporan tetap masing-masing. Ini seperti biasa ya. Masukkan mentega, Ibu percepat. Ini masuk lagi-lagi. Buong. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Kenapa video sangat bagus? Karena itu menunjukkan originalitas. Ini kelihatannya tangan cowok nih, berarti mereka benar-benar kerja. Jadi enggak asal. mereka pakai baju seragam. Jadi waktu itu, kerja kelompoknya setelah pulang sekolah. Jadi karena sekarang pandemi, silakan semampunya saja, tanpa memberatkan, boleh bekerja sama dengan ibu kamu atau kakak kamu boleh kerja sama. Dibantu boleh. Kalau misalkan, yang pasti tidak memberatkan. dan kalaupun nanti ketika kamu misalkan butuh alat dan bahan yang perlu kamu beli dan kamu keluar rumah, tolong tetap menjaga protokol kesehatan. Pakai masker. Pulangnya cepat, cuci tangan. Nah, ini jadinya. Mereka langsung dibawa, waktu itu langsung dibawa ke sekolah, dirasain sama teman-teman sekelasnya. Kamu cukup dirasain sama orang di rumah saja, sama mama, sama papa, kakak, adik, nenek, silakan. Nah, ini rumus peragian yang kemarin. Tadi ibu share ya. Nah, ini mereka ternyata sebagian ada yang bantat. Mereka jelaskan kenapa bantatnya. Kalau yang bikin video, boleh ya menuliskan di balik layarnya. Nah, ini mereka orang-orangnya. Nah, mungkin ternyata kamu, saudara kamu, atau kakak kamu, ada yang kenal? Nah, Oke, itu tadi Tentang bioteknologi, ada yang jelebih Itu yang India dan seterusnya Jadi silakan Untuk dokumentasi, kamu Disesuaikan, tapi disini Ada penilaian yang ingin Ibu sampaikan, jadi penilaiannya Itu yang pertama LKPD Yang tadi itu, si laporannya Itu diisi, itu satu nilai Kemudian yang kedua, produk Dan dokumentasi, gak apa-apa Foto juga asal detail, misalkan alat dan Bahannya apa, terus langkah kerja Seperti apa, sampai ke sudah jadinya Boleh, video lebih bagus lagi Jadi dua produk, dua penilaian Produk Dan dokumentasi Dan juga LKPD, berarti tiga ya Oke, sampai disini ada yang mau ditanyakan? Saya Bu Oke, silakan Kalau cuma foto gitu, ditempel di kertas Jadi gak bikin video gitu, gimana Bu? Kalau foto jangan ditempel di kertas Nanti ke Ibu ini gimana? Difoto aja, dibikin kolase Kirim ke Google Classroom Gitu, ya Ibu boleh kan Kerja sama Sama teman Kerja sama Maksudnya gimana nih? Pada saat bikin videonya Bu Dibantu gitu ya Emang temannya dekat? Iya Bu, dekat Gini sebenarnya ya Ibu, pada dasarnya Menugaskan ini secara Personal atau pribadi Tugas pribadi Kenapa? Karena sekarang sedang pandemi Ibu khawatir dengan kamu bekerja kelompok Ada hal-hal yang tidak kamu kerjakan nih Protokolernya malah disakit Tetapi kalau misalkan hanya ingin bertukar Misalkan alat dan bahan Silakan Al-salam membantu Ibu serahkan pada kalian Dan kamu tanyakan dulu sama orang tua kamu Boleh atau tidak Karena kembali lagi Ini tugas sekolah ini Ibu awalnya untuk pribadi Tetapi kalau memang butuh bantuan Kata Ibu juga Berdayakan dulu lah yang di rumah Ke mama, ke kakak, ke adik Gitu ya Tetapi kalau buddha saya Saudara Kayak Nabel Ma Nabi itu kan serumah ya Jelas-jelas itu ma kembar Silakan bekerjasama Buddha saya Nempel banget ini rumahnya Dan kami akan menjaga protokolern Silakan minta izin dulu Sama orang tua Boleh kerjasama Gitu ya Paham Tika? Iya Bu Oke Ada yang mau ditanyakan? Tapi jangan sampai begini ya Kamu ini kerjain Sebenarnya udah dikerjain Tapi kamu alasan ke orang tua Mau kerja kelompok Sekali lagi ini tugas pribadi Kalau misalkan Kamu mencari alasan Kerja kelompok keluar Apalagi tidak mengikuti Protokoler Dan Ibu dapat laporan Seperti itu Ibu sangat kecewa sekali Paham ya? Oke Raisa tadi mau nanya Silahkan Raya ada yang mau ditanyakan? Oke Tidak ada sepertinya ya Itu saja dari Ibu Jadi sekali lagi Untuk Sabtu depan Ibu tidak akan share materi Tidak akan share soal Tetapi Ibu menunggu laporan Praktikum bioteknologi kalian Silakan boleh bikin roti Yohort Dan sebagainya Silakan Tapi ada laporannya Dan hari Sabtu itu Tanggal berapa ya? 27 ya? 27 Oke Tanggal 27 Kamu kirimkan laporan Kamu sudah membuat Untuk yang dokumentasinya foto Bisa langsung dikirimkan foto Tapi untuk yang dokumentasinya video Silakan Ibu beri waktu Satu minggu lagi Jadi bulan Maret boleh dikirimkan Nanti Ibu juga akan berkonsultasi Dengan guru kelas 9 Yang Bu Ari Yang di kelas lain Apakah ini akan didokumentasikan Cukup foto saja Atau dengan video Apakah ini akan dijadikan nilai Nilai UTS Jadi kamu tidak perlu UTS Atau dan seterusnya Jadi kalau misalkan Kita sudah sepakat nih Sama Bu Ari Sudah saja dokumentasinya Menginikan kolase foto Jadi nilai UTS Atau Seperti apa Nanti Ibu akan komunikasikan Yang pasti Tanggal 27 Februari Ibu tunggu Laporan kalian sudah membuatnya Boleh bekerjasama dengan mama Tapi 100% Sama mama dikerjainnya Kamu cuma foto-foto doang Kamu bantu Seperti itu Boleh sama adik Sama kakak Dan Kalaupun kamu harus keluar rumah Untuk kebutuhan Membeli alat Membeli bahan Atau tuker dengan tetangga Tetangga kamu Sama-sama Ngerjain teknologi Tukeran Selalu menjaga protokol Kesehatan Pakai masker Kemanapun Selalu menjaga jarak Dan kalau sudah pulang lagi ke rumah Cuci tangan yang bersih Begitu ya Paham anak-anak Paham Bu Oke Paham Terima kasih Itu saja Pertemuan kita kali ini Sampai Selamat mengerjakan Selamat bersenang-senang Dengan orang tersayang Jadi hari Sabtu Kamu enjoy mengerjakannya Terima kasih Silahkan Kalian boleh Eh kita tutup dulu ya Alhamdulillahirrobilalamin Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian mau foto bareng dulu enggak? Kita foto bareng ya Buka-buka Enggak bunga Enggak Kenapa malu? Enggak apa-apa Oh iya ibu minta izin ya Oke Ibu minta izin Video ini direkam Karena ada beberapa teman kalian Yang tidak masuk Jadi bisa share videonya Oke Terima kasih Kalau begitu Kalau kalian masih malu-malu Nanti nih bulan Maret Ibu pengen Bulan Maret Kita Dikerudung aja Kalau perempuan Terus laki-laki Udah siap aja Enggak apa-apa Misalkan ibu Udah saya sambil Santai Enggak apa-apa Nanti kita foto bareng Oke Terima kasih Pake seragam enggak bu? Enggak harus Enggak harus pake seragam Tapi karena sekarang Katanya ada yang belum siap Ada yang enggak dikerudung Yaudah Bulan Maret aja Enggak usah pake seragam Eh Kan harusnya pake seragam ya Nanti kalau misalkan Lihat jamnya Kalau ibu nge-share Google Meetnya Lebih dari jam 12 Boleh gak pake seragam Ya Karena kan Kamu mengerjakannya Sampai jam 12 Di sekolah Paham ya? Oke nanti ya Kita bahas lagi Kalau ada yang ingin Ditanyakan lagi Nanti kamu bisa Langsung aja chat ke ibu ya Oke Sampai ketemu lagi Anak-anakku Selalu menjaga Kesehatan Pola hidup yang sehat Selalu 3M Terima kasih Atas kehadirannya Di Google Meet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Silahkan kalian keluar Google Meet Terima kasih Bubar 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 Terima kasih